Oke teman-teman so di video kita kali ini kita main STD lagi dan ya sepertinya juga janji gue kemarin ya kita akan mencoba sih gojo ya gojo bintang 6 kebetulan gue udah ngumpulin kemarin ngumpulin enggak masih teman-teman bahan-bahan gampang banget ya nih kita kita akan evolve sekarang nih ya dia masih level 1 semua gua baru dapet kemarin teman-teman ya yang kalian evolve yang gojo biasa ya teman-teman ya bukan yang gojo summer Oke gojo summer nggak bisa di evolve Pak jadi ya gojo biasa ini bahan-bahannya teman-teman it's ya eh bisa dibilang susah-susah gampang lah ya karena ya kalian bisa solo juga sih sudah cuman nggak bisa ekstrim jadi emang emang rada lama tapi ya akhirnya bisa juga sih mungkin gua farming sekitar tiga jaman lebih mungkin ya udah bisa dapet semua ya so let's go kita langsung aja cuy kita kita update aja ini kalian bisa lihat nih ini kosnya sama ya ya dia kosnya nggak berubah Pak 720 walaupun B6 ya SPI juga sama rematch-nya tapi Pak gila jadi seribu range-nya sama ya teman-teman ya let's go upgrade gojo void let's go kita pakai aja coy part to gojo ya boom joe void ya teman-teman ya ini dia gojo void nih ya by the way karena dia unit time stop teman-teman ya kayaknya gua akan pakai di infinit aja kali ya ya di diop lah gua gua pakai diop teman-teman kita akan main yang diop dan kita akan coba gojo disitu ya teman-teman ya benar gua setup unit dulu ya yang pasti gue bawa gojo coba kita lihat apakah dia punya blessing sepertinya tidak sih ya tidak ya dia punya blessing ya nggak kayak saat si aku an ya tapi dia tapi dia keren banget Pak sumpah Pak kayak berlistrik-listrik gitu cuy gila kece sih Oke let's go kita bawa siapa lagi satu lagi ya gue bobo goteng goboin aja deh naruto 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 tubuh naruto lalu untuk air unitnya gua kayaknya akan bawa gomku kuku apa ini ya ini aja deh si alu Vili teman-teman ya let's go kita langsung aja coy kita akan langsung ke infinit teman-teman ya ikut oke teman-teman let's go gua udah mencapai di web 20 dan pabrik mama bulma juga selesai kita langsung aja cuy taruh gojo ya gojo B6 ya ini by the way dia bintang 6 temen-temen dan ya ya emang 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 ini sih kalian bisa lihat ya Rensya nggak terlalu besar sih kalau gue lihat ya Rensya kayak biasa aja baru kayak gini nih ini biasa aja ntar kita lihat teman-teman segede apa ya kita taruh di sini aja kali ya Oke kita lihat seribu pausnya 8 ya 8,5 dan tuh animasi kayak gitu temen-temen ya Oh my Lord Retriversal ke apa itu namanya lupa gua aja gua nonton Jujutsu Kaisen anjir gila Oke Rensya cuma 25 temen-temennya sekarang nih ya ntar kita ntar kita update dulu ya nih by the way level 1 temen-temen gua nggak kasih op apa-apa ya nggak ada blue op nggak ada banyak ini pure temen-temen ya ini yang akan kalian dapatkan untuk kalian pertama kali mendapatin gojo B6 Oke SPA-nya 8,5 cukup lama ya yang sih SPA 8,5 tuh cukup lama loh tapi dmc seribu sih emang sih Oke let's go kita upgrade dulu upgrade yang pertama cuma 70 dan dia nambah seribu simple banget ya let's go langsung aja Wow oke ini masih sama juga ya update kedua juga sama cuy upgrade kedua masih sama 1400 menurutnya lebih mahal sama nambah seribu dmc lagi Oke Oke kita buat aja Oh nice Oh my Lord lihat Pak lihat upgrade selanjutnya ya plus 30 range GG abis itu SP dikurangin lagi SP dikurangin 2 dan abis itu tambah 2.000 damage coi tambah 2.000 damage pak plus blue ya plus blue nih apa nih apa Oh belum 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 bisa stopkan Oh udah berubah Oke jadi video kayak gitu ya dan dia jadi EOI Pak Oke tadi awal-awal apa sih awal-awal EOI kan awal-awal terus ya Oh awal-awal EOI Pak Oh oke oke awal-awal dia awal-awal EOI teman-teman ya pas dia dirubah tadi ke update ketiga dia berubah jadi sirkel EOI Oke tapi SPA-nya jadi 6,5 sih tapi gue entah kenapa lebih suka yang EOI kayak gini EOI Pak gila kece sih gue buat ngedamage dulu lah tuh 3000 EOI Pak 8,5 teman-teman ya Oke let's go kita kita upgrade lagi cuy update keempat dari sekarang ya harganya 1800 dan dia nambah 3000 damage oke nambah 3000 damage teman-teman ya itu tuh 1800 nice damage-nya sih oke sih enggak ya burik sih burik sih untuk Infinity burik ya gua nggak tahu siapa kalian akan pakai ini di story apa enggak ya di story kayaknya gua gua rasa masih lebih bagus kayak si Dio gitu-gitu ya kayaknya lebih murah gitu kan ini kejotaro lebih murah banget jauh ini lumayan mahal sih dari tadi ya oke update kelima ya teman-teman ya 2000 harganya dan dia nambah 2000 damage juga orang itu memang yang udah kelima aja nih udah kelima ya ada berapa nih nih 8 kayaknya ya apa 9 8 kayaknya oke update ke-6 teman-teman terus lupung range lagi oh my Lord gila range gede pak nah ini baru range segede nih GGWP nih range segede banget anjir tambah 1000 lagi jadi 75 ya plus 1000 damage plus finger cross apa nih apa nih finger cross sih gua nggak tahu nih teman-teman nanggainya 2000 oke lumayan mahal sih let's go update ke-6 jadi AOI kon dong bukan circle AOI lagi jadi jadi AOI kon guys wah kece sih oke not bad lah ya iya sih not bad dari segi damage ya kalau untuk story kayaknya not bad juga sih dan mahal juga sebenarnya nggak mahal-mahal banget nih ini untuk untuk sampai ke upgrade ke-6 aja nih cuma makan 10.000 lebih teman-teman ya Iya sih cuma makan 10.000 lebih kalian dapat 11.000 DMC Pak dan dengan red 75 ini Jim koneo juga nggak kecil-kecil amat sih lebih juga lumayan ya Oke let's go upgrade ke-7 teman-teman ya ini berarti ini 8 nih maksimum update-nya 8 teman-teman ya Pak cek nambah 10 range lagi Pak imagine nggak sih upgrade ke-7 nambah 10 range plus 1000 DMZ wah gila range gede banget Pak harganya tapi 2000 juga temen-temen ya let's go oh my god oh my god upgrade terakhir kan bisa lihat tuh upgrade terakhir teman-teman ya nambah 10 range lagi dan abis itu dia nambah 3.500 DMZ Pak aku ke-8 ya harganya 15.000 Wih gila malbat oke efek sini mahal sih ini mahal ini mahal gak bisa buat story nih anjir mahal Pak aku kira upgrade terakhir tuh kayak cuman bisa 1000 2000 gitu ya jadi kayak cuman ya mungkin totalnya kayak 20.000 kurang gitu lah lah ini nambah 15.000 terakhir Pak akhir-akhir 15.000 imagine music Yaudah kita update aja update ke-8 update terakhir ya harusnya ya ya update terakhir update ke-8 15.000 nambah 10 range nambah 3500 DMZ oh my Lord damage-nya burik sih jujur aja ya damage-nya burik ya tapi ini belum belum gua bahas sih coba gua akan taruh di sini ntar ya gua taruh di sini coba ntar gua akan bapok ya gua taruh di sini aja kelihatan mana depan mana belakang anjir gojolnya oh ini depannya gua taruh di sini ya gua taruh di sini gua akan max upgrade dulu kita max upgrade moment abis itu ntar kita kita coba time stop dulu dah kita coba time stopnya kayak gimana temen-temen ya kita coba oke satu dua air stop kayak gimana temennya kayak gimana oh my Lord anjir oh gila domennya gede banget anjir dan itu cukup lama sih anjir keren banget pak anjir keren banget keren parah coy sampai ngelak-ngelak anjir gua imagine nggak sih sampai fps drop anjir cuman eh kece sih ini kece sih coba bentar-bentar Pak ini terbahaya sekali bergunaikin aja nilai-nilai tepulnya anjir gilaikin dulu sampai dapat bisbol nah kalau bisbol udah aman dah oke bener-bener gue naikin lufi dulu nih ada air unit ada juhu gua gua pesen gua lufi lufi kita pakein semua sampai mentok ya temen-temen ya oke let's go udah aman kita masuk anjir rusuh banget Pak imagine nggak sih oke ini cooldownnya juga nggak begitu lama temen-temen bisa lihat ya udah range-nya 95 gila anjir ini range-nya kalau dikasih blue-off jadi berapa 100 lebih Pak 110 mungkin lebih ya ya nggak sih 100 lebih lah kalau dikasih blue-off terus kalau dikasih Merlin lagi tembus kali 130 mah enggak tembus kayak 130 temen-temen ya ya range-nya gila time stop dengan dengan range 103 wah broken sih broken temen-temen ya broken udah gitu gue bisa gue bisa time stop lagi nih kita hitung ya kita hitung time stopnya berapa detik oke gila 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 6 detik anjir itu cukup lama loh 6 detik habis coba juga domain lagi bisa nggak ada kemudiannya nggak gue domain lagi langsung ya gue time stop lagi Pak bisa dong bisa dong kalian bisa lihat wah gila sih ini wali oke Pak wali ini broken nih broken nih ini broken nih unit time stop broken nih temen-temen ya unit time stop yang cukup broken menurut gue ya anjir efeknya kece banget aja cuman gue yakin ya main di HP pasti ngelek anjir ya nggak sih kalian mesti bikin low ini anjir itu pasti keren sih gila kece sipar anjir tuh efek serangan terakhir aja keren banget Pak lihat ngasih pium kita kita nggak ngebahas efek serangan terakhir bedwether tadi ya tuh kayak ungu-ungu gitu cuy kayak kamehameha ungu anjir tuh aja kece sih udah gitu cooldown ya Pak lihat tuh udah mau udah mau bisa lagi no ini enak sih cuma emang ya temen-temen ya ini rada mahal sih ini rada lebih mahal teman-teman ya kan bisa lihat harganya tembus Rp26.000 Pak dem ininya Pak ya 27.000 ya ini harganya Rp27.000 satu kali satu-satu gojo ya sampai maksap sampai maksap ya jadi cukup mahal nih gua nggak tahu apakah worth it apa enggak kalau buat istori udah jelas kayaknya enggak sih karena ya enggak mungkin Rp27.000 untuk time stop anjir mending gojo taruh Pak Jotaro lebih gampang challenge juga ya challenge juga lebih bagus Jotaro trial juga ini mungkin dipakai untuk infinite sih Iya karena nanti aja gede banget ya dan gua nggak tahu apakah ini worth it untuk jual beli apa enggak ya kalau kalian main bener-bener full support sih ini pasti bakal berat teman-temannya karena mahal coy jenisnya sih Rp27.000 pernah spawn loh itu itu mahal aja itu mahal sumpah jadi kalau misalkan kalian eh kalian mau main yang support ya jadi kalian di sini ntar time stop ntar kalian hapus di sini kalian time stop lagi kalian hapus lagi nah itu 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 duit kalian bakal coba-coba abis sih sumpah jujur aja ya duit-duit kalian bakal coba-coba abis cuy jadi ah I don't know worth it apa enggak ya maybe maybe worth it mungkin bisa dibilang worth it ah rancenya sih worth it sih rancenya worth banget 95 gila rancenya sih gede banget cuy cuma harganya loh kalau untuk infinite ya lagi infinite nih yang harus jual-beli jual-beli Pak itu mesti bawa dua manikop sih ya support itu mesti bawa dua-dua manikop sih baru bisa kayaknya ya apa tiga bahkan ya kalau nggak 23 manikop bahkan ya temen-temen ya karena ya mahal gitu kan cuman emang worth it gitu 65 anjir begitu SPA-nya SPA-nya Pak 6,5 DMC kecil sih kita bus dulu kita bus pake on win oke astaga ini bentar ya gua bikin low dulu Pak gua nggak kelihatan nih anjir emang nih kuramada jul ya gua akan bus dulu oke kita bus aja ya langsung aja cuy oke coy disisit tiga stak ya tiga stak kita lihat berapa damage-nya 46.000 level satu Pak not bad banget sih not bad sih ya ini mirip-mirip ke ichigo temen-temen ya unit support yang demagenya lumayan gitu sampai 100 ribuan ini nih kalau level 150 gue yakin demagenya 100 ribuan ini gila sih not bad sih not bad ya menurut gua temen-temen ya not bad at all sih kalau untuk unit support udah gitu damage-nya juga ya mumpuni gitu 100 ribuan gitu kan kalau level udah levelnya mentok ya dengan SPA-nya 6,5 cuman sayangnya dia ground ya sayangnya dia ground cuman gila sih sumpah ini time stopnya gede banget Pak sumpah sih time stopnya gede banget kalian bisa lihat ya time stopnya ya gila gede banget Pak udah kayak kira anjir ya gak sih udah kayak kira kalian tuh kayak kalian tuh kira kan ya kira-kira segede kira anjir kalian bisa lihat gak tuh gede banget anjir gila sih worth it sih udah gitu efeknya kece banget anjir gak bisa lihat efeknya Pak kita kasih lihat lagi efeknya terakhir kali temen-temen ya anjir kurama dajul sumpah gue paling-paling bencin ya sama-sama-sama naruto kadang-kadang kalau di high kuramai keluar mulu bikin ngelak anjir ngir imagine gak sih kita kita coba lagi cuh time stop time stop moment domain sembilan ya namanya ya ulet efeknya kayak gimana anjir efeknya kece banget ini kalau kalian lihat dari luar ini tempat tuh kalau kalian lihat dari luar item ya anjir sih efek kece banget aja Oh my god gua sampai nggak tahu jalan nih gua kemana jalan nih Oks itu Oh nyasar imagine imagine nyasar no nyasar imagine oke 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 kita akan eh eh pause dulu temen-temen kita akan skip sampai ke nanti gua udah web berapa ya mungkin web 50 maybe ya temen-temen ya kita lihat aja nanti ya kita lihat apakah gua bisa bertahan apa enggak ya Oke let's go Oke temen-temen udah mulai udah mulai gaming nih ya udah mulai gaming mulai sulit teman-temannya kita lihat apakah kita bisa merahannya apa enggak ya dengan gojo Oke ini tadi buat time stop nih buat time stop yang disini ini bener-bener gue time stop nih putem stop lagi oke time stop moment let's go time stop apakah bisa time stop juga bisa sih bisa selesai kan gila bisa lagi Pak gua ngerti datang stop tuh gua gua emang sebenernya nggak pernah main support sih nggak pernah gue yang namanya time stop time stop ya jadi gue sebenernya nggak ngerti juga dia berapa berapa lama cooldownnya ya tapi ini bisa dipakai terus ini 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 bagusnya cocoknya kayaknya nggak nggak di pengganti jual beli temen-temen ya karena dia rancinya cukup gede kan dia nggak nggak perlu dijual beli Pak dia cukup diginiin aja ya taruh udah besokan time stop nih dia kena lagi nih tuh kan kena lagi kan jadi ini cocoknya tuh cocok-cocok aja sih buat kemudian kalau gitu ya karena rancinya gede anjir saya nggak perlu jual beli sebenernya sih eh tapi gua nggak tahu juga sih karena gua bukan gua bukan orang yang sering pakai time stop juga temen-temen ya kalau kalian yang emang pro banget main time stop coba kalian komen dibawah aja cuman kalian worthnya tepang nggak ya karena dia harganya memang cukup lah cukup mahal sih harganya cukup mahal cuman rencet pak udah gitu cooldownnya juga cepet gitu kan gua bisa pake lagi nih yang ini ini gua gua udah bisa pakai lagi nih teman-teman yang disinilah imagine kasih m2 teman-teman teman-teman mau kemana anda air unit put mau kemana anda air unit mau kemana mati nggak ada nyapan air unitnya busetnya air tebal banget anjir air unitnya tebal banget imagine teman-teman 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 lumayan sih berapa sih harganya tembal banget Pak gila udah udah kalah sini kita kalah sih udah kalah nggak apa-apa It's okay It's okay web 60 not bad not bad ya untuk yang baru main kayak gua gini kan kita langsung aja coi domain gila nih main airnya gede banget anjir tuh domain momen jir tebal banget gila imagine ngasih 5B gua ada gua ada gua nggak nggak ngincer buat naik damage temen-temen loh ini bener-bener pure cuman mau showcase doang aja tapi gua udah udah dapet 5B dms dan Naruto doang anjir meji Naruto emang op anjir Oke let's go nih sejuta bisa masukin dong Naruto dong eh go go domain dulu go domain go domain yang sini domain domain dulu satu-satu aja teman-teman kita domain domain terus aja ya enak oke tuh domain itu dia kayak cepet gitu temen-temennya cooldownnya ya sumpah itu enak-enak banget sih menurut gua sih cooldownnya nggak begitu lama sih kalian bisa lihat tuh ya udah setengah aja tuh yang disini kan kita kita pakai yang disini coy domain domain sama yang disini pakai juga nih yang disini pakai pakai aduh belum bisa udah bisa-bisa udah bisa nih yang disini udah bisa pakai nih domain nah gila kan bisa time stop terus anjir istilahnya no asik sih karena range-nya ya range-nya gede jadi dari ujung ke ujung bisa time stop anjir udah kalah gua alright it's okay sedikit damage nggak apa sejuta sedikit damage ya lumayan ya masih sedikit ngedamage 6b Pak gila lumayan banget sih oke temen-temen itu dia untuk gojo B6 ya kalau menurut gua sih worth it sih worth it sih eh dia evolve-nya nggak begitu susah pertama nggak begitu susah tapi Pak efeknya Pak aduh the best emangnya nih threat-nya gua matiin dulu lah anjir banyak orang ngetreat-ngetreat imagine nggak sih ya emang-emang evolve-nya nggak begitu susah temen-temen ya dan dia ya kelemahannya ini cuma satu sih cukup mahal ya cukup mahal karena jadi 30 28.000 ya 28.000 jadi kalau kalian mau mainnya jual-beli jual-beli nah itu yang main support itu mesti duitnya masih banyak tuh karena dia dua kali dua kali aja itu udah 50.000 lebih Pak ya nggak sih dua kali jual-beli aja udah 50.000 anjir ya nggak sih mahal banget anjir sumpah kalau dibandingin sama kayak Jotaro Jotaro cuma berapa 3.000 apa-apa 4.000 ya gitu gua murah banget Jotaro murah banget temen-temen ya dengan range yang jauh sih Raja jauh sih jujur aja Raja jauh banget sama Jotaro Jotaro paling cuman 40-an kalau nggak salah ya kalau nggak salah sekitar segitu deh Jotaro apa 50-an gitu ini atau bahkan kayaknya kurang deh nggak nyampe 50-an ya ya ini 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 gojo gede banget sih time-save si GG si Ope si broken sih cuman ya harganya lagi sekali lagi harganya lumayan mahal teman-teman jadi kalau kalian mau jual beli Nah itu perlu dipertimbangkan tuh Apakah kalian butuh tiga money corp gitu baru bisa ya karena mahal Pak mahal banget imagine nggak sih Oke itu aja untuk video kita kali ini like jika suka dislike kalau kalian enggak suka subscribe jika mau nggak susah coba kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya bye-bye hai 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 hai